Tidak politik, itu ada petunjuknya harus apa, misalnya tidak sinkron dengan untuk capil, dinas pendidikan, dan lain sebagainya, nanti silahkan aktifasi. Baru bisa, jika sudah selesai aktifasi, bisa langsung mendatang. Tapi tidak ada pengunduran sampai sejauh ini, ini karena bukan keputusan kembali-kembali stek. Itu Pak Badil. Terima kasih, Pak Badil. Langsung ke Pak Tri Prasetyo, silahkan Pak. Silahkan, Pak Tri. Pak Tri Prasetyo, silahkan Pak. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Nono, saya Tri Prasetyo dari SDN Paseban 03, Bu. Ijin bertanya, Bu. Saya kan sudah P1 untuk guru bahasa Inggris. Nah, yang jadi pertanyaan kami, teman-teman bahasa Inggris SD, kami mendapatkan penempatan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Berarti kami naik tingkat ke SMP atau SMA. Nah, di kurung-kurung merdeka bahasa Inggris itu kan menjadi mata pelajaran utama ya, Bu. Utama pilihan, gitu. Nah, kalau kami beramai-ramai bermigrasi ke SMP atau SMA, lalu bagaimana dengan yang di tingkat SD ini, Bu? Maka nanti kan akan terjadi kekosongan guru bahasa Inggris SD, Bu. Begitu yang saya tanyakan, Bu. Mohon penjelasannya, Bu. Karena kalau harapan kami sih bisa ditempatkan di SD, seperti itu, Bu. Pak, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kalau saat ini memang di puluh- puluh merdeka ini, Bu. Biasa Inggris sudah manfaatnya di SD, namun karena kan dinyinjian linearitas kita itu belum. Maka tadi saya sampaikan, tahun depan kita akan menyesuaikan linearitasnya. Kita sudah berproses untuk SD itu agar linear dengan guru kelas. Namun saat ini, jika memang Bapak sudah, kalau memang diterima di SMP, SMA, mendapatkan pembatasan, itu bersyukurlah karena banyak SD yang oversupply. Nanti jangan ini, karena kami sedang melakukan, sedang peningkatan kompetensi guru kelas, juga bisa mengajar Inggris. Jadi sekarang setiap dua harus bisa mengajar. Setiap guru kelas harus bisa mengajar bahasa Inggris. Karena tidak ada guru mapel ya, adanya guru kelas. Itu Pak, kami sedang melakukan upaya untuk peningkatan kompetensi dari guru kelas. Karena SD yang dibutuh, bahasa Inggris yang dibutuhkan di SD, bukan grammar, bukan apa-apa, tapi berbeda. Itu Pak. Terima kasih Pak, dari Pak Sopio. Pak Mokno, boleh saya bertanya, ada pertanyaan di program Kep. Pak Mokno, ini ada kegelisahan para seleksi yang belum lulus tahun 2021. Jadi pas dibuka, sekarang kan formasi agama tiba-tiba dibuka. Karena tahun lalu belum dibuka, sekarang dibuka, tapi langsung dia penempatan P1, P2, P3. Nah, yang menjadi kegelisahan berarti mereka yang belum lulus itu, apakah masih bisa mendaftar atau bagaimana, Pak? Karena mungkin ada kecemburuan P1, P2, P3 yang agama baru saat ini buka tanpa ada tes. Jadi P1, P2, P1 itu sudah ada tes. P1 itu sudah ada tes, jadi P2 itu belum ada, dia harus mengitui penilaian kesesuaian dulu. Juga P3, yang bisa langsung mendapatkan penempatan adalah P1. Lalu, apakah nanti jika guru agama islam itu akan mendapatkan formasi, jika masih tersedia formasi di daerah itu, yang bersangkutan bisa melaman. Semua kan tergantung penersediaan formasi, Bu. Terima kasih, Pak. Seperti yang tadi saya jelaskan, mekanisnya untuk P2, ya tadi, itu masih bersaing dengan sesama, tapi dia tidak akan menggeser guru yang ada di sekolah itu. Itu prinsipnya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, kembali. Bu Iza, silakan. Silakan, Bu. Bu Iza Nuriyati, silakan. Langsung, Bu Iza, masih mute. Bu Iza Nuriyati, silakan, Bu Iza. Bu Iza Nuriyati, dan teman-teman di Jakarta, saya di sekolah ini sudah 17 tahun, saya sudah pilih, saya punya NRG, terus saya salah satu guru di Bahasa Inggris juga, di Jakarta Barat, Nah, terus, ini, sampai dengan jenis lagi, ini sudah mencoba, saya nggak bisa terlihat. Yang di SS, SSJN ini, sampai jenis lagi, belum sampai masuk halaman formasi, itu kenapa, ya, Bu? Ya, Bu, jadi memang yang paling banyak oversupply itu Bahasa Inggris dan PKWU, ya. PKWU dan Bahasa Inggris, Bu, berarti kan memang tidak tersedia formasi di situ, Bu. Tapi saya sedang mengajar ini. Ya, masih, ya berarti, Bu, mengajar terus. Ya, berarti saya itu di SSJN kan dia masuk ke prioritas 3, gitu, tapi saya sudah 17 tahun di sini, saya punya NRG dan sudah PPG. Jadi memang seleksi sekarang ini, seperti yang tadi ya, Bu, ya, prioritas PPG dan lain sebagainya itu sudah ada. Itu di P1, itu sudah ada, ya, waktu itu dia sudah mendapatkan afirmasi 100 persen, sehingga bisa lulus. Lalu saat ini pun, jika masih ada sama-sama guru di Jakarta ini, yang Bahasa Inggris itu dimulai dari, meskipun Ibu punya PPG, ya, itu sudah saya jelaskan tadi, dimulai dari satu, guru di sekolah, eh, TK2, guru di sekolah negeri, jadi PPG-nya PPG yang ini, PPG yang baru, itu prioritas ketiga, lulusan PPG. Jadi Ibu masuk ke dalam kelompok dua, jika memang Ibu, Ibu sudah P1 belum? Ya, berarti memang prioritas tiga itu ada P1, Bu, dan mungkin di sekolah Ibu itu ada formasi, tapi ada guru pesendis yang lain, intinya seperti itu, Bu. Ya, berarti Ibu belum masuk P1, sehingga masuknya guru sekolah negeri yang mengajar, tapi jadi tiga tahun. Jika tidak bisa melanjutkan pendaftaran, berarti memang formasi di situ sudah penuh. Begitu, Bu. Saya silakan. Oke. 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 Bu, Pak Mungo, saya mau nanya satu lagi. Berarti kalau seandainya sekarang P1 itu misalnya dia sudah tertutup formasi atau sudah penuh, seandainya tahun depan apakah tetap dibuka lagi dia tetap memakai P1? Ya, intinya P1 yang ingat ya Bapak Ibu jangan khawatir. Jika tahun ini penda belum membuka formasi, kami di dalam, Pak Menteri di dalam berbagai rapat sudah mengatakan, kita akan tetap menyelesaikan guru SMP 3K ini di tahun 2023 dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Kita sedang upayakan supaya tidak ada tarik ulur dengan penda. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah lolos, mempunyai label P1, tetap melekat sampai nanti, meskipun sudah mencoba, turun-turun letas gagal, P1-nya tetap melekat ke Bapak Ibu, jangan khawatir. Meskipun Bapak Ibu sudah tidak punya satuan pendidikan karena diperhentikan, di database kami Bapak Ibu adalah P1 yang menyebabkan prioritas satu. Oke, terima kasih Prof. Nungu untuk kesediaannya hari ini untuk memberikan sosialisasi terkait sosialisasi P3K tahun 2023. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini sudah memberikan... Saya P3K, kami akan menyampaikan bahwa, kalau tadi Suma Diasa menyampaikan tahun 2023 ini, tidak sudah ada surat edaran, kami berharap... Kalau Fadhil Lutfi, silakan Pak Fadhil. Kalau Pak Fadhil belum ada, oh, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Fadhil Lutfi, saya dari SMA 44 Jakarta. Nah, ini saya mau nanya nih Prof, tadi saya beberapa hari ini sudah daftar P3K 2, saya baru daftar tahun ini. Nah, tetapi di tahap kedua, ada bacaan kalau nick saya itu tidak terbaca atau tidak terdatat di Kemendikbud. Nah, kemarin sih sudah saya ke... Kapil, tetapi statusnya aktif. Nah, jadi apakah saya bisa mendaftar P3K, dan apakah ada perpanjangan waktu untuk mendaftarannya, karena di tanggal 13 November ini kan berakhir ya Prof, seperti itu. Baik, langsung saya jawab. Jadi, kalau belum terdata di Dapodik, eh, kalau belum terdata di dalam sistem, silakan aktifasi di Dapodik terlebih dahulu. Agar nickannya sesuai di Dapodik, itu ada petunjuknya. Harus apa, misalnya tidak sinikron dengan dukcapil, dinas pendidikan, dan lain sebagainya, nanti silakan aktifasi. Baru bisa, jika sudah selesai aktifasi, bisa langsung mendatang. Tapi tidak ada pengunduran sampai sejauh ini. Ini karena bukan... Terima kasih.